Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Yup, di video kali ini disini aku kembali update lagi terkait seleksi masuk kampus 2023 dan hulus untuk video ini aku membahas terkait kesalahan apa yang kau menghindari sebagai pejuang SNBT 2023 nah kesalahan ini aku rangkum dari pengalaman-pengalaman aku yang udah ngebimbing beberapa pejuang UTBK di tahun sebelumnya nah disini aku mau rangkum supaya kalian bisa belajar dari kesalahan ini dan bisa melakukan perbaikan untuk di UTBK tahun ini nah sebelum itu untuk kalian semuanya jangan lupa ikuti social media aku mulai dari aku di Instagram pribadi aku, etlatsel WMTKIN dan social media lainnya karena disitu aku mengupdate informasi terkait seleksi masuk kampus dan juga beberapa tips yang bisa aku sharing kepada kalian semuanya nah jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar aku juga tambah semangat terus upload videonya dan terus membuat video yang bermanfaat untuk kalian nah tidak perlu berlama-lama lagi jangan lupa tentang video ini sampai akhir oke kesalahan yang perlu kalian hindari buat kamu pejuang UTBK SNBT 2023 yang pertama adalah nah kamu harus hindari untuk membaca secara detail atau secara mendalam ya atau namanya juga teknik membaca skinning nah sebaiknya kamu rubah teknik membaca kamu menjadi teknik skinning yaitu membaca sekilas penting-pentingnya aja yang kamu baca ya kenapa aku kasih tau ini karena di dalam subtes bahasa Indonesia atau literasi itu akan kelihatan banyak sekali bacaan yang penting kamu baca tapi kamu juga harus tau bisa membedakan yang mana pokok dan ide utama dari bacaan tersebut nah makanya aku kasih tau bahwa hindari lah teknik bacaan secara scanning atau secara detail kenapa? karena itu hanya memakan waktu kalian cobalah untuk sering membaca dengan teknik yang skinning gimana kamu langsung menemukan idenya dengan membaca sekilas aja nah jadi langsung aja kamu baca dulu pertanyaannya baru bisa kembali baca lagi narasi yang disampaikan di dalam soal tersebut nah ini sering kamu temukan pada soal-soal pada penelaran matematika juga ya karena juga terdapat soal-soal cerita dimana kamu harus bernalar dan juga soal-soal literasi jadi hindari teknik baca secara mendalam karena hanya memakan waktu kamu ketika pas ujian UTBK oke yang kedua kamu perlu hindari adalah stuck di soal yang sama nah ini sering dilakukan oleh para peserta ujian UTBK tahun-tahun sebelumnya kenapa? karena mereka terlalu lama ngerjain soal pada soal yang mungkin kamu masih kerjain nih tapi udah lamaan waktu, udah kamu stuck juga dan kamu tidak next-next ke soal berikutnya nah di dalam ujian UTBK itu kan kamu gak bisa lagi kembali di soal sebelumnya ya karena ketika kamu udah simpan maka dia akan langsung beralih pada suktes berikutnya jadi makanya hindari untuk stuck di soal yang sama pastikan kamu bisa ngerjain soalnya dalam keseluruhan jangan sampai kamu ada yang tidak mengerjakan soalnya ya dan juga perkirakan juga durasi waktu ketika kamu pas ngerjain soalnya itulah makanya aku kasih tips kamu untuk buat rencana belajar dengan kamu kasih luang waktu kamu untuk mengikuti trend selanjutnya hindari kesalahan ini untuk kamu yang mau lolos UTBK 2023 yaitu adalah kamu tidak tenang nah kesalahan yang sering dilakukan juga ini karena sebelum masuk ke ruangan saja kamu udah punya persiapan ataupun kegelisahan yang tidak tenang jadi makanya sangat penting untuk kamu tenang dulu baru kamu bisa fokus pada saat ngerjain soalnya karena kalau kamu udah tidak tenang nah makanya pasti akan fokusnya akan buyar kamu akan tremor juga kamu bakal bingung juga sama apa yang kamu lakukan dulu apa yang kamu kerjain dulu lupa dengan materinya dan lupa semua persiapan-persiapan yang telah kamu lakukan maka dari itu hamin-hamin mendekati ujian UTBK kamu penting untuk kamu juga siapin mental kamu harus perbaiki jangan terlalu juga untuk maksakan diri kamu juga jangan sampai kamu begaren di hamin satu karena itu hanya membuat kamu semakin tidak produktif di hari H pelaksanaan ujian itu pastikan mendekati hamin ujian UTBK kamu kamu udah punya ketenangan yang lebih baik dengan cara bisa kamu bersikir kemudian solat beribadah dan juga yang lainnya karena dengan cara itu kamu bisa lebih mudah dan lebih fokus pas ngerjain soalnya atau udah nggak tahu udah nggak paham lagi nah gimana dong caranya adalah makanya aku bilang penting untuk memaham materi tapi lebih penting lagi untuk ngerjain soalnya gitu ya jadi pastikan kamu punya porsi untuk ngerjain soal dan targetnya itu bisa teratur dan kamu tahu progres kamu sudah sampai mana oke kesalahan yang sering dilakukan juga adalah kurang informasi nah biasanya itu para pejuang masuk kampus 2023 khususnya untuk UTBK itu dia tidak update dengan informasi yang ada pastinya dia akan melihat orang yang punya informasi pasti akan jauh lebih baik dengan mereka yang kurang update terkait informasinya oleh karena itu kalau misalnya kalian pejuang UTBK 2023 dan pengen untuk lolos SNBT baiknya kamu update informasinya mulai dari kamu mencari materi yang mungkin dari berbagai sumber kemudian juga kamu juga cari informasinya tentang strategi, tips, dan juga yang lainnya pastikan kamu isi informasi itu adalah informasi yang positif ya yang masuk di pikiran kamu dari untuk mengonsumsi informasi yang hanya membuat kamu down, overthinking, dan sebagainya oke nah kesalahan yang terakhir yang perlu kamu hindari adalah cara belajar yang salah nah hayo buat kamu yang udah kebiasaan di SMA itu cara belajarnya adalah SKS yaitu sistem kebut semalam besoknya ujian UTBK kamu baru persiapinnya dari malam jangan ya teman-teman semuanya nah UTBK itu bukanlah sesuatu yang biasa ya menurut aku menurut pandangan Kak Rizka karena UTBK itu adalah bagian dari perjuangan kalian buat kamu masuk perguruan tinggi nih buat kamu masuk ke PPN yang kamu mau buat kamu masuk ke jurusan yang kamu mau jadi makanya kesalahan-kesalahan ini perlu kamu hindari sebagai pejuang UTBK SMPT 2023 dan jangan sampai kamu lakukan gitu tadi kesalahan-kesalahan yang perlu kamu hindari sebagai pejuang SMPT 2023 jadi disini aku rangkum yang pertama adalah kalian hindari teknik membaca secara detail pastikan kamu mengubah cara dengan teknik skimming yaitu membaca sekilas menemukan ide utama dari poin baca tersebut yang kedua adalah kalian jangan sampai stuck di soal yang sama karena hanya memakan waktu yang kamu kerjain di dalam pengerjaan soal UTBK yang ketiga adalah kamu tidak tenang terus kemudian yang keempat kamu kurang latihan soal kemudian yang kelima adalah kamu kurang update informasi dan yang keenam adalah cara belajar kamu yang salah gitu jadi enam kesalahan-kesalahan ini perlu kamu hindari dan jangan sampai kamu lakukan ya jadi makanya kamu harus sadar diri kamu kenal diri kamu kira-kira apa sih yang perlu aku perbaiki jangan sampai aku menyesal di akhir oke nah jadi enam poin tadi sudah aku sebutkan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya sesama pejuang UTBK 2023 jangan lupa untuk terus stay tune di channel ini karena aku akan terus konsisten untuk upload videonya terkait seleksi masuk kampus baik itu PTN dan juga PTKIN makanya kalau misalnya ada saran bisa tuliskan di kolom komentar ya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini biar aku juga tambah semangat upload videonya sekian dan terima kasih see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax